Pil antivirus molnupiravir diklaim mampu mencegah kematian akibat COVID-19 hingga 50 persen. Temuan ini pertama diumumkan pada Jumat 1 per 10. Obat antivirus ini dikembangkan oleh perusahaan Merck dan Richback, Amerika Serikat. Guru Besar FKUI Prof. Chandra Yoga Aditama mengatakan, sejak tahun lalu banyak dibicarakan tentang obat COVID-19. Ada berbagai obat yang tadinya dianggap menjanjikan, tetapi sesudah dilakukan penelitian mendalam, antara lain dalam bentuk Solidarity Trial, WHO di puluhan negara, maka obat-obat itu ternyata tidak terbukti memberi manfaat yang bermakna. Ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin, tanggal 4 Oktober 2021, berikut fakta terkait molnupiravir yang dirangkum oleh mantan Direktur WHO Asia Tenggara ini. 1. Tunjukkan 50 persen cegah kematian dari hasil penelitian interim menunjukkan penurunan sebesar 50 persen angka perawatan di rumah sakit serta juga mencegah kematian akibat COVID-19 pada pasien derajat ringan dan sedang. Datanya menunjukkan 7.3 persen pasien, 28 orang yang mendapat molnupiravir, 385 orang dirawat di rumah sakit sampai hari ke-29 penelitian. Sementara itu, pada mereka yang tidak mendapat molnupiravir, artinya dapat placebo saja, 377 orang, ada 53 orang, 14,1 persen, yang harus masuk RS, jadi sekitar 2 kali lipat lebih banyak. 2. Ampuh melawan varian baru gamma, delta, dan muh, data juga menunjukkan 40 persen sampelnya, memiliki efikasi yang konsisten pada berbagai varian yang ditemukan, yaitu gamma, delta, dan muh. Secara umum efek samping adalah seimbang antara yang mendapat molnupiravir dan placebo, yaitu 35 persen dan 40 persen. Sampel penelitian ini mempunyai setidaknya satu faktor risiko, atau yang biasa dikenal dengan komorbit, seperti obesitas, diabetes melitus, penyakit jantung, dan juga usia tua, lebih besar dari 60 tahun. 3. Segera diproses uji penggunaan darurat di USFDA, hasil interim uji klinik fase 3 ini kabarnya akan diproses untuk kemungkinan izin edar dalam bentuk Emergency Use of Authorization, EUA ke BPOM Amerika Serikat, USFDA, yang tentu nanti akan menilai semua data dan kelayakan. Perlu diketahui juga, pada bulan April 2021 uji klinik obat molnupiravir ini pada pasien yang dirawat di rumah sakit dihentikan, karena tidak menunjukkan hasil yang baik pada pasien yang sudah masuk rumah sakit. Sehingga waktu itu diputuskan penelitian diteruskan hanya pada mereka yang belum masuk rumah sakit, yang hasilnya baru diumumkan tanggal 1 Oktober ini. Terima kasih telah menonton!